PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini zaman perjuangan, munculnya Mas Imam dan Yana Didik, beliau terdikeras, Esa Trati harus lebih dari Esa Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta, Pak Rahmat orang Esa itu nangis, mengapa saya menemukan Esa, kok dia Esa Trati. Nah saya mengatakan begitu, karena masih mantap badan wajah belajar Esa, didilurut perlu belajar karena badan wajah, tapi latinianya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada pakde-pakdenya, karena Kiageng Suratiriya itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang diteruskan di tingkat 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 tingkat, tingkat tingkat, tidak ada. Terbatas sampai tingkat dua. Nah tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya, Tidak ngerti ya dia itu murid Esa, ya beliau yang diwenangkan, mengecahkan. Tapi tidak seperti Esa Trati berbondong-bondong mengecahkan, beliau sangat-sangat-sangat peliti. Sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat tingkat tingkat. Saya mengetahui, pada saat disaksikan tingkat 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 tingkat, Almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau maksimang sendiri dalam ruangan itu. Yang enggak boleh, enggak bisa itu. Batiniahnya, karena batiniahnya itu. Kalau mau membudah di tiba-tiba telu, Paribataan ini ngantin itu malah diguyuk. Isini mau mesem. Nek nesu, nesu itu lah iria. Tapi nek di musik, Nek nesu, nesu itu nuswi. Aku kuatnya. Ya, tante ini bisa tumpuk sempat bisa kelepuk sempat terkoyan. Aku, sempat terkoyan, po aku. Nah, sengaku ini tingkat 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 tingkat. Itu mampu menjadi, katakan itu bukan nanya pelukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. mengapa lagi tingkat tiga logikanya itu ketolong itu kalau saudara belajar eh belok dulu dulu di lebihnya orang itu sejarah hidupnya dan jadi apa itu orang belajar biasa terhadap ya atau belajar apapun masuk apapun pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya kemudian kehidupan pribadinya orang itu kemudian tujuannya apanya di sasaran ilmunya orang masuk esat rati tidak ngerti sasaran tujuannya saudara masuk esat rati itu sejarah diri esat rati karena sejarah ini membacari daripada organisasi itu ya kalau dulu dikatakan esat rati kalau orang terhadap mengatakan esat muda tapi nongol golongan uang mencak esamurtan tapi golongan iwi nongol yang politik esamera ini betul semua yang dikatakan orang esat rati itu kelompok biaya indah gitu munculnya masih mam itu yang menyelamatkan esat rati Surabelle merah wocokerto merah gelo merah terus juga merah lo kok masih tahu lo ngaku seuruh ngomong 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 itu urut kabe pun selama tim mam sebagai murid katakan itu rupahirkan menyelamatkan esat rati itu tidak kelompok merah tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa mayomi masyarakat itu di jenis atrati ada pencet silat itu katakan nanya untuk beteng dalam kumulan itu enggak ada esat rati juara benci karo wong apalagi benci samarah esat rati itu enggak apa terjadi itu terjadi ditakui sebatu sombongnya wong terapi rumong cobolone oke rumoto bentar hebat ya tapi tanpa sadar orang esat rati menjadi sombong sehingga melupakan keharifan kebijakan dan tuduhan esat rati yang sebenarnya waktu pertama kali murid hanya sedikit yang bisa saya nanya 8 orang tapi dengan penuh keyakinan Hai esat rati akan besar karena suntian dari maksimang tuh sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya maksimang tuh jarang bicara tapi saya ingat didikan yang rata nulato labimu nulato pemendinu nek gue melapik karena belum mengumandangkan dan orang yang pemberani mbaca orang yang berani ngadap bisa ini kewulan itu gak coba rata-biasa mbak laka-laka itu tapi beliau yang kecil tinggi berani moyang itulah baru di aku larang esat rati bahwa namanya imam bersemangat yang serang dalam marun menjadi tokoh esat rati diwujudkan tahun 63 dalam agen evo kemas eh mesin potes itu Ganevo mulai saat itulah esat rati dipercayakan pada maksimang itu karena pagi atrati itu lembaga keorganisasi yang tertupu pada pendidikan pendidikan yang katakan itu kalau di sekolah lahir ya pendidikan ia mengarah kepada batunya ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan tidak karena dikondotasikan itu masuk aliran kepercayaan maka ilmu kebatin itu sebenarnya ilmu yang ngambung-nggawih resepnya dikondotasikan kumpul ini seneng saya datang kesini seneng karena apa tidak organisasi turis saya seneng itulah esat rati begini ketua umum satang ini pesawat ini gini yoyo orang budak-budak dikondotasikan kumpul itu sejarahnya man yang membangkang esat rati itu munculnya mas imam almarhum kalau saya tapi kalau saudari ingin belajar silahkan anda mau ngelarang-ngelarang ke seorang tapi itu bukan acara nasa terrati uang jadi warga aja sebetulnya sulit kalau di betul-betul ditanting yang naik api bisa kesek baru dilatih ya mesti ayah api kalau zaman dulu mantri pulisi kata kok nggak sekarang gue golongan mau bobo di latih digumpone nek saksi terus muncul kita ini kalau mau ngakon ya saya ya mungkin saudara sekalian bisa kira-kira enggak menjalu enggak terhadap orang yang ngerti saya termasuk orang ngerti segitulah satrat itu anda belajar mama bling ya silahkan belajar buat juga corak pecah ya silahkan enggak ada dasar asyata rati itu hanya memberi pelajaran seluruh dunia bukan memberi pelajaran yang neko-neko enggak sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia nek melu esatrati dulu agarani nek ajaran lio melio silahkan menjoko panker itu aja nek esatrati nganti orang dimulit metokapin yoko ya kan si sandani esatrati seluruh rano tapi tidak akan mungkin siapapun lembaga nyorganis kalau memberi acaran seluruh dunia itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik ya itu akan ada tidak bisa sedangkan agama saja dimanapun ada sama itu pasti ada intrik-intriknya pasti segala sesuatu yang timbul yang ada pasti akan ikuti segala sesuatu yang pasti adalah menggerogodi Hai esatrati pulau-pulau esatrati ngantem uang menggurut peting mengisor dipan menggwisi ada esatrati urane urang dulu dua emek esatrati pulau-pulau tapi gelutan orang anggota tanan itu mesti dimarahi nggak bener ya ya hanya kejadian di Indonesia itu kalau dulu banyak lalu lintas SMS ke Madin ya tapi saat ini beberapa daerah yang muncul macam orang enak itu fenomena itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar adik-adik kecil ada pertandingan yang ada telat seneng dan bangga pada seneng dua anggar wamer-wamer tanpa saja resa terhati menjadi sombong itu diluti nah sombong itu kadang-kadang dua belasan pemelinti yang aneh buka di gelut mogokat ini ya wajar jadi siap-siap lagi mengadap itu karena saya terhati itu mengajarkan geluran budi makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh berhati-hati yang nasa kecil merombol buli ikut gara-gara adiknya maklum itu segot itu kepantaran saya itu hanya dua orang itu selainnya ya ndak ada sudi-sudi sahabat SMA KB nah kalau sekarang anda melihatnya lahir ya kok bide ini tapi tidak tetap setiap tahun nguntul ya salamu udah nyala nyomong liyo kalau memang mau bide ini harus diawasi terus jadi esat-rasi pasuk geluran itu sama-sama itu bertanggung jawab mari kita kelola yang baik kerukunan itu makin tambah kalau orang esat-rasi berhati-hati berhati-hati baik esat-rasi maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik jangan dikira esat-rasi tidak akan apa-apa tapi kalau pusatnya ditutup tapi di seluruh misalkan ditutup risikonya orang memensiarkan peluran judi ya disitulah kalau peguran-peguran yang lain kok enak geceran-geceran nggak mungkin karena esat-rasi itu lebih tanpa sacer mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat nah kalau esat-rasi menjadi kelompok tetangkrut kapan esat-rasi ini memimpin-pemimpin masyarakat ini yang ada anggur esat-rasi ini akan melu-esat-rasi itu pasti tapi esat-rasi kalau memikirkan badan wajah kok pasti akan dikemburi loh esat-rasi tidak tahu tirakat loh esat-rasi mengkumpul mengomong tidak pernah tirakat loh pada orang itu kita dituntun lahirnya batinnya pinter pencai kalau waktu itu enggak baik ya jadinya enggak baik kurang saya ini harus yang hidup esat-rasi sekarang esat-rasi sudah enggak ada itu satu katakan didikan kepada saya kalau latihan biasa terhati itu harus tertip terutama pelatihnya karena dengan awal tertip tanpa sadar kita disuruh tertip sendiri begitu ketasnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini ya kalau orang tinggal satu nek gegeran eneng emong nyaduk karungantem pelatihan kalah latihan nek kalau dulu namanya almarhumat jorohan itu kerekele kalah hanya lapor menurut pemenang bukanlah kan kalah pelatihan nek besok udah lo tantangan nek sampai akhirnya yang ditantang udah gue gue gila muncul amaru mutu ingat falsafah kata-kata itu mengatakan akan melaksaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia karena begitu itu yang ada di esat-rasi itu karena kalian ya kalau saya beli ngomong dan janit dari warga esat-rasi itu kalau bisa mikir sesunggaran dengan ditombong tinggal dijual junggu paling nepat kalau membawang tinggal turuk wabiman ngalai tinggi tinggal dijual juman ya nek gegeran yang dikagigidu yang mati tangannya dikiling tinggal turuk nanti gegeran itu gumun kok dimuisi wangnya gumun ini tinggal dua nah itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih ini hatinya enggak bersih uraiso saat dulu kalau sama almarhum mas masu narco nanti aku diloni ilmu itu diturunkan nah sangat kan aku lihat bagi uang ya ngomong itu bencita dari kecil yang mau ngomongan malah katu tuh lihat itu kenyataan ya kalau tinggal tiga itu sudah ditinggalkan semuanya berarti ini apa tapi on apa sanggup apa semua orang katakan itu sanggup itu nanti ya ibaratnya guyang-guyu kayaknya ini tapi hidupnya sudah diserahkan sudah dia hanya menjalankan aja jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jenis terbelenggu seorang yang sosok ini tapi karena itu itu kejar manusia ya maklumlah tapi enggak terhadap bidik itu diubur itu itu diubur itu keluhuran budi itu yang ada inilah enggak terhadap lah keluhuran budi itu menurut tingkatannya enggak terhadap bukan ajaran buku tersebut ajaran yang langsung apalagi menghadapi fenomena sekarang makanya esoterat itu bukan peguluan tapi mengambil lemah pasir duluran ya kalau pasir duluran ini butuhin boleh sedulur kalau peguluan itu harus tentayate kaya guru ini sekarang petua cabang itu biasa beri kewenangan ini gak bisa ditotong yang rujut esoterat itu ini wani wantem ini orang wani lah beri pusat ya gitu ini karuan wibetnya ini mureh di siluruh mana dimane mureh kalau ngatut diubrai tatanan ketuane ngeluh kita tidak bukan zamannya lagi ini zamannya esoterat itu bersih-bersih satu peguluan itu tambah itu diperhitungkan itu ngurus tatanan apa orang tatan aku kalau tatan peguluan ya esoterat itu berbong-bondong ini oke di sana seneng dijumpul seneng itu tapi saja susai ya tersebut emang kita bersihkan sama-sama sepakat salah satunya kalau dulu ketua cabang jombo seneng ini jombo pecah mesai sih belum pecah mas belum curatit digugakan lu tak pecah tato nih contoh lah ngawi ini ini terpaksa marhum murantong itu mencap sembilan orang itu tokoh-tokoh itu nsd jadi sama dati mantri hutan jadi semuanya mencanya juga tokoh tapi murantong berani ini karena diperhitungkan ini akan rusak ya pelajar itu pelajar luantong itu dipecat pecat mau tak pecat tapi dampak dari itu ngawi rukun gue yuk rukun biarpun murantong sudah meninggalkan kita bukan berarti ngawi akan gue contoh nih dengan kerukunan ngangkat mau ngekateret jadi bupati jadi bupati biarpun sebelumnya merantong itu galak tapi meninggalkan bekat yang baik guyuk rukun ditutup rindu mas nih dan dilaksanakan jadi jangan rasanya usah dulur enak undan-undan hilang-langan jauh dicuh rapopo teman-teman bubraita tanan usir-usir anak ngerusak kembau peni anak ewang dia mbawu peni kalau saya sekarang dia ngerasanya dulur yang tirang-tirang ini enak kena ditotok hingga ini enggak enggak apa-apa tapi ya juta enak ini kalau di organisasi namanya Dewan pertimbangan itu jangan ngomong-ngomong sehingga kita di Satikatan Jaturo dimana saya terhati ini ada satu didikan matang kalau kamu pindah satu daerah tulung kembangkan esaterati yang ditangkapi pendaksila tetok yang dimaksud kembangkan esaterati itu pas sedulurannya ala esaterati yang selalu menghargai apa yang ada dimana esaterati ini terbit seduluran yang tidak melihat siapa kamu siapa latar belakang mu apa yang adalah saling menyayangi saling menghormati dan saling bertanggung sahabat ini esaterati nah dari situ pesaternya sombong mulai sombong wah suapel besar pulau nyukai itu tanpa sadar jadi kalau kita tidak hati-hati tanpa sadar kita hati sombong mengapa sakatan masimam karena masimam dari lahirnya masimam itu lahir-lahir kita kita ini saya jadi anak esaterati ketumunya parcut pak si tomo maku doyok beliau menasjati saya yang masih saya tidak sampai sekarang saya pernah jam 11 malam di dodok saya buka lupa 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 enggak lupa 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 juga lupa 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 ngunik lupa lain lupa jauh lupa tapi Esa Teratih tidak, Esa Teratih itu sudah diacarkan ya kamu ngembangkan itu benar salah ya salahmu karena kita menganut maksudnya dari orang Esa itu bingkertan semua acara Esa Teratih baik senam jurus itu penuh logika tidak asal aku nomoku hoa ya gini, ini salah satu contohnya karena didikan Esa Teratih ini lahirnya dan batinia profesional dan ideal idealnya biasa, rohnya Esa itu idealisme rohnya Esa Teratih itu justru di dalam ilmu batiniannya jadi kalau memikirkan Esa Teratih seluruh dunia Indonesia kalau orang maami sebetulnya seneng anti mas Dukung sebetulnya sebetulnya mikir Indonesia mas latar belakangnya berbeda-beda sukunya berbeda-beda akumoni berbeda-beda sifat ekonomi beda-beda enek sing general, enek sing perjurit enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah enek sing berdagang, enek sing tukang gulai gulai guntung rokok kalau tadi matiin itu alasan lain buleng siang mat tukang gulai guntung rokok itu apa itu bukan orang Esa ya harus kita hormati dengan fenomenya yang macem-macem jangan kaget Esa Teratih juga macem-macem tapi bagaimana ketua-ketua ini ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini saya sedikit sekali cara menyikapinya bagaimana sering berkumpul untuk jelaring saling jelasku rohmi besar betap yang sekarang saya lundurkan ini suratnya ada yang isinya adalah agar yang saya terhati ini lho yang pokok agar yang saya terhati ini ada 6 jenis jadi tadi saya katakan belati toya itu tambahan aja Esa Teratih itu permainan tangan kotong ini esa Teratih main kalau apa ini tukung musokon bingarang diwi yang bener esa Teratih permainannya tangan kotong karena Esa Teratih sebetulnya tidak menggunakan ini menggunakan ilmu nguruh tanpa boloh menang tanpa ngasorake menguluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu tangani sampai ngampung tabu tapi dengan ngomongan Minggir-Minggir tapi dengan ngomongan Minggir itu ngomongannya tukang desa jadi mau jadi orang Esa Teratih sebetulnya kalau Alina harus tahu itu Minggir itu mau seorang abis oh iya mas itu karena getaran dari batin ini yang ngantem mereka kalau ada yang prestasi Esa Teratih harus siap karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan nah Esa Teratih itu sementara ini seperti adi-ade ini hanya adanya biagam iyalah nah fenomena sekarang itu tidak begitu ini yang ada fenomena ini karena alam ini selalu berkembang organisasi ini berkembang tidak bisa Esa Teratih pada ini zaman Tansi Calimo kubukan pote tidak sama itu dulu itu dulu itu kan dulu sekarang-sekarang gitu jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap maka saya mengeluarkan buku emak guru sejati guru sejati itu bukan manusia sebetulnya Esa Teratih itu kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan Maesah Allah SWT itu kuat jadi kumpulan orang-orang mengerti aturan-aturan orang-orang geberan ini tidak nilakan dan dan namanya saya dan ketika itu yang terlihat itu seperti itu gantikan gitu tapi sebetulnya ya kita mendapatkan dosa terasa itu jauh lebih kita minimal gaji kendal di lingkungan jadi disegani perilaku kita menjadi dihormati dilarang negara nih yang kita dapatkan itu jadi dia kata-kata juga gue duwe memang ajarannya orang boleh duwe makan esatari meternya koperasi elah ya mau ngomong-ngomong esatari suge-suge ya pintar-pintar tapi medit saya telah di titik bagaimana kita diperlukan oleh orang itu dimanapun kita beratap dimanapun kita berkecimbung kita menjadi orang yang diperlukan di baratnya tanpa saya itu enggak akan jalan satu-satunya jalan saya mengambil orang itu itulah saya jadi saya mengelubikan satu-satari ini fenomena yang diajarkan itu memang saya belajar mulai tahun 59 saya mulai bertanding metanam satu saat bisa ke enam tiga tapi setelah keluar SMA saat sekitar tahun 666 dan 67 saya ingin mengelubi apa yang dipelajari leal maru masing-masing saya kesetrum itu hari 63 karena saya bersikras saya minimal akan berpuasa 600 hari siapa tarmagi yang sebenarnya dimana letak kelebihan kekurangannya saya ingin tahu kemudian saya nggak tahu dari dimana tahu-tahu saya kesetrum sampai caranya semangkut saya digotong kita ke maksimum kemudian terus beliau bertanya apa-tahu saya terkesetrum mas kemendini setelah beliau tahu saya disuruh makan diambil makan lesa nggak mau sampai tiga kali saya dihancam kalau nggak mau makan kan belum dihomong dihormati orang dihormati Makan aja di bandi yang mengetahui ini terus tapi hikmahnya ada satu persis kelebihan saya kekurangan saya dan bagaimana saya menutup kekurangan ini bilang kan nggak bisa itu kiriwanti giniwamati manusia itu selalu membuat membawa ciri-cari dirinya sendiri tapi di putih pisau atau bagaimana saya punya kelebihan Bagaimana saya punya kekurangan tapi belum berkesan jangan gampang-gampang menggunakan kelebihan ini kalau memang tidak terpaksa kemudian saya ngikutin jejak beliau pada suhu satu saat dia-dia bertanya demaci apa mau ngikutin jejak saya katakan iya dan guru iya beliau nyazam Hai Nuh apa kalau saya mengatakan jangan karena demaci-demaci imam-imam punya kelebihan sendiri punya kekurangan sendiri ibaratnya sandakan nikah demaci kan pengen nikah nek pengen nikah boleh nguletang ngewet situasi ini nguletang ngewetati silahkan nah nangkap mulai tulisan gelip duat di tarani mule duing mungu pendek anak buju tinggalkan itu nguletang ngewetati saya tinggalkan saya udah belajar bahasa orang terdekat akhirnya larangannya tak bangat saya punya ilmu ismu gunting nek tak kampung wongi masih gelentoran apa larangannya tak hilangkan semua apa yang ada saya hilangkan almarhumannya mesen kanan ini ngeregeti orang yang tak ngeregeti hati adalah orang yang jujur orang jujur itu apadanya berlahir itu kan empatin apa yang semongat itu semuanya sudah mati saya tidak ngomongkan tapi itu tidak kata hatinya ini tidak akan bisa ini yang saya jalankan dan ini bertahun-tahun tidak hanya seminggu dua minggu karena saya berangkat dari orang dasar bapak saya pegawai golongan 1A ibu saya durangan di pasar tapi saya merontak apakah seharus begini Allah seharus bisa esyateratu bintang bintang ini yang ada tapi saya mendapatkan banyak albiasyateratu itu di mana Falfa Falfa mengatakan manusia dapat dianjurkan dimatikan tapi tidak dapat di kalahkan ini maksudnya kita berjuang sampai kapanpun kalau belum kembali tugas beli saya akan kejar itu wajibis kita serang lagi-lagi gue sanggune urib gue pengen anak buju gue sanggune pati kita siap dipanggil ini harus imbang gak bisa gak bisa saya ditawar oleh orang selamanya saya gak pernah pekerjaan itu minta semua ditawari mulai kita kerja di gorem di rumah di parani di pulau nambut damel saya selalu akan bilang ya sambut di dan gorem tapi satisat saya minta itu malah bianni tapi akhirnya orang bianni saya mau bekerja di LRDR seorang gede namanya buat nanti sebenarnya ngajep tapi ada panggilan sebenarnya aku orang ngajep orang dipanggil-panggil aku dateng apa yang dipanggil-panggil apa anu yang berkata mencetum maupun berkata itu itu kan gak kenyong berarti saya arusnya beluk-belumnya apa mulailah saya turakat mulailah saya berkata masyarakat satu saat saya dipanggil oleh kekuasi Jawa Timur saya ditanya saya sambut saya tar bereng saya sambut saya tarwaku kelem akhirnya saya berada di 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 jadi saya ini bekerja bukan dari orang yang saya berhati saya tapi saya jidikan saya kemudian jalan berjalan satu saat karena saya di akatan itu orang bekerja saya menggunakan ilmu esak terakhir tar madu itu diperhatikan saya bekerja di luar batas waye leren aku kerjok waye kerjok aku lue kerjok makasih mengatakan orang hidup itu jangan meninggalkan kejujuran jujur itu orang kita biarpun tidak akan bisa orang itu seratus pasti opone wong lanang enek ngapus ini mulai bayar diselembetik dan kosa minimas bernyata munuh di sebelah dia disempetik apapun yang mana bisa dipelajari dipelajari untuk dia tidak sombong karena menjadi seorang kataan mengatakan apa-apa ada satu tuntunan yang mengatakan kamu jangan sok numput biarpun kamu bekerja biasa terhati selamat banting tuang ini nggak mikir siang nggak mikir malam biarpun nggak bayar jangan sampai saudara sekalian menggeruti karena itu hubungannya dengan dengan akhlak-akhlak itu hubungannya dengan Allah SWT kalau kita bekerja di esat ratu masa-mesa satyamal dengan lilai ta'ala yang nilai itu bukan manusia yang nilai itu adalah Tuhan yang terakhir saya pesen jangan sok mengenal menyerah menyerah kamutnya di atas sampai kapanpun akan saya terbarang saya menjadi pencuti biarpun anjing menggonggong kafila tetap berlalu saya sebagai pekerjaan ini bagaimana tujuan saya semua orang masuk ke sini apa keinginannya tak bisa tak usah tapi di ojo ngabusi samaca memusuhi dirinya sendiri jangan ngabusi ini 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 fenomena-fenomena ini harus kita ketahui jadi kumpulan kita ini adalah kumpulan orang-orang yang seneng jangan kumpulan merasakan menghadapi masalah-masalah mopo ini maksudnya benung rusi masalah uang lebih dirusi mok kok gitu kita kan didik lambang kita itu ada hasilannya kalau halusi ada hukum kelima tapi hukum karma kita itu didik pasti akan dibalas opo nekak iji patutnya itu wapet biar temi jadi biar teman-teman ini senomena yang ada sekarang itu tidak nunggu rasanya segitu aja makanya habis-habis saya mengatakan kata buku yangPO dan guru yang tidak akan ngabusi itu hanya alam yang mendung warudan ini hanya ngelih saja tidak bisa diilangi tapi kita harus mengatakan guru yang tidak akan ngaputi yang guru-guru sejati itu hanya alam kalau sejarah bisa membaca tanda alam wih buat itu ngalami perasaan tahu gak saya buddha ini saya merasa aku buddha telpon aku redawan mohon maaf karena saya merasa jawatan saya terhadap ini aku buddha aku tabrakan aku ram buddha nah itu dimiliki orang-orang kuno dulu biasa terhasil kumpli biasa terhadap pencai genung nah cinta itu bagi saya karena saya menyenangi lahir dari itu itu satu pemandangan satu ya katakan itu itu saya memang seneng seneng iya sudah datang kan ditirang seneng oh itulah secara-cara saya matur luun layan belajar di luar reka terapi sebetulnya belajar itu belajar sombong biasa terhadap pencai tanpa sabar dia sombong wang biasa terhadap pencai lali le enek siri titiwan sini mati salah punta iya dibuasa uang terhadap pencai mesti terhadap suatu ilmu yang keluar dari jalurnya Allah SWT kita nolong mesti simbol asal kesombongan-kesombongan itu yang ada dan yang kedua di bongguopo jaman ini jaman kenaroh wadah dipanglima jaman ini menjadi benteng itu itu maka esat ratu hanya mengandalkan keluhuran budi itulah esat ratu tapi simbol ini seneng jadi itulah serah sekalian kembali lagi kalau saya tidak sempat pamit saya mohon pamit itu saya kembali lagi kecara saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati